Bersama kita ada Ibu Yulia Busli, beliau adalah owner dari Nermala Beach Hotel Biak. Di kesempatan perdana program podcast Sini Cerita, saya akan mencoba untuk mengulik pribadi beliau, mulai dari masa lalu beliau, dan terutama tentang rencana masa depan beliau bersama suami Cerita yang sedang mengembangkan wisata, khusus di bidang perhotelan. Apa kabar Ibu Yulia? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Silahkan Ibu, mungkin bisa dimulai, kita ingin dengar cerita Ibu. Saya percaya bahwa semua orang itu punya cerita. Semua orang itu pasti punya cerita tersendiri seperti buku yang mereka bisa bercerita ke orang. Ada yang kebanyakan orang nggak percaya diri untuk menceritakan tentang dirinya sendiri karena kebanyakan orang meng-compare kehidupan mereka sendiri terhadap orang lain. Apalagi kayak sekarang di sosial media, orang ngeliatnya tuh yang bagus-bagus gitu. Akhirnya kita compare, kita punya cerita sendiri ke orang lain. Wah, mereka keluar negeri terus, mereka senang-senang di pantai terus gitu. Akhirnya mereka merasa seperti, kayaknya saya nggak punya cerita yang untuk diceritakan ke orang lain. Padahal semua orang punya cerita, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya anak-anak, mau itu anak-anaknya senang, sedih. Tapi satu hal yang pasti, itu tidak ada orang yang keluar dari anak-anak tanpa luka. Mau luka di badan, mau luka di hati, ada yang broken heart gitu. Itu dibilangnya growing pains, itu pasti orang kalau keluar di kehidupannya yang adulthood, itu pasti kita keluar dari suatu yang buat kita di masa lalu tuh aduh tidak mengenakan. Atau tidak happy. Dan alhamdulillah punya saya, itu ada luka-luka dalam artian sebenarnya. Karena saya suka panjat pohon. Oh, insya Allah. Ibu lahir di? Saya lahir di Surabaya. Saya barusan ingatnya begini ya. Barusan ada yang nelfon Bang Haris. Haris jago polisi. Sementara saya ingatnya, saya tuh suka panjat pohon giawas. Giawas? Jabobatu. Di kantor polisi, di belakang kantor Pemda Fakfak. Karena saya punya rumah, kantor Pemda ada tiga. Kantor polisi, rumah bupati di sebelahnya ini tuh, kantor Pemda. Nah saya suka panjat pohon di situ, dan si Pak Polisnya suka bilang, ini anaknya Pak Busli bikin malu-malu saja panjat pohon giawas. Sementara Bang Haris baru nelfon. Ibu lahir di Surabaya, tapi besar di Fakfak. Ibu lahir di Surabaya, iya. Adik-adik saya dua, itu lahirnya di Fakfak semua. Jadi, saya sudah, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk saya melanglang buwana gitu. Dan juga termasuk tinggal lumayan cukup lama di luar negeri. Tapi hati saya, itu selalu ada di Papua. Oke. Bisa cerita, memulai kehidupan ibu di Fakfak, kenapa bisa ibu lahir di Surabaya pada awalnya, kemudian bagaimana bisa sampai di Fakfak, kemudian sampai kapan di Fakfak dan Sbd. Jadi, itu waktu di Surabaya, itu almarhum memang sudah merantau dari, orang Bugis itu kan terkenal perantau. Itu memang sudah merantau dari Makassar ke Surabaya ikutin pamannya. Yang waktu itu jualan apa ya, berjualan lah, orang Makassar itu kan berjual-beli. Nah, di Fakfak itu juga almarhum suka masukin barang ke toko-toko orang Chinese di Fakfak. Ada pertokohan di jalan sepanjang jalan, apa namanya, Isak Kelusa kalau nggak salah. Yang sekarang itu sudah kayak kota besar. Saya udah lama nggak ke sana. Insya Allah nanti saya akan ke sana lagi. Banyak teman-teman masih di sana. Yang sampai saat ini kita masih ada komunikasi. Jadi, almarhum itu suka memasukkan barang dari Surabaya ke Fakfak. Terus yang bikin jadi besar waktu itu, semen. Belum ada yang masukkan semen di Fakfak waktu itu. Jadi, almarhum yang memasukkan semen pertama kali di Fakfak. Terus dari situ berkembang ke jadi usaha instruksi, bangun ini, bangun ini. Ofis, building. Jadi, mulanya dari sana. Adik-adik saya dua lahirnya di sana semua. Jadi, saya tuh selalu merasa saya orang Papua. Saya merasa saya orang Fakfak. Karena kalau orang bertanya sama saya, orang tanya, orang mana? Saya tuh sokok suka bingung. Saya tuh orang mana tuh suka bingung gitu ya. Jadi, saya bilangnya, saya harus jawabnya, oh Bapak saya orang Makassar, Ibu saya orang Manado. Tapi, saya gak merasa sebagai saya orang Makassar. Dan saya juga gak merasa saya orang Manado. Jadi, dan saya besarnya di Bandung. Kuliah, SMA kuliah di Bandung. Jadi, saya merasa seperti seseorang yang gak punya tanah gitu. Tanah kelahiran. Ke Surabaya jelas-jelas saya bukan orang Jawa. Saya gak tahu bahasa Jawa gimana. Tapi, kalau orang bertanya, dari mana? Saya tuh paling gampang saya jawab. Saya orang Papua. Berarti, masa kecil Ibu dilalui di Fakfak. Di Fakfak, ya. Sekolah SDSB dan SDSB-nya. Nah, waktu saya sekolah di Timika itu karena Bapak Almarhum harus di Timika. Jadi, kita harus pindah ke Timika. Nah, Timika, bayangkan ya waktu itu ya, belum ada SMA. Waktu saya di sana. Saya sekolahnya di sekolah Katolik, SMP YPPK. Dan saya angkatan pertama di sekolah itu. Timika. Di Timika. Dari 30 anak yang, saya pindahnya pas kelas 2 SMP. Dari 32 murid yang diluluskan. Bayangkan ya. Lulus. Cuma 15 orang. Dan itu betul-betul yang namanya guru menjalani tugas. Kalau memang tidak bisa lulus, gak akan diluluskan. 15 orang gak lulus. Dari 30. Jadi, saya termasuk yang 15 orang, Alhamdulillah. Itu yang lulus dari angkatan pertama sekolah YPPK Santo Bernardus. Sekolah Katolik. Dan belum ada SMA waktu itu. Jadi, saya harus keluar. SMA di? Timika. Belum ada. Kalau waktu itu di Timika ada SMA, kemungkinan besar saya masih ada di Timika. Lantas untuk melanjutkan program pendidikan SMA, ibu harus kemana? Nah, ada tante di Jakarta. Yang sudah saya dekat sekali sama sepupu-sepupu di Jakarta. Jadi, mereka bilang, ayo sekolah di Jakarta aja. Dan saya betul ke Jakarta. Ini betul-betul anak Papua ke Jakarta dan melihat mobil tuh banyak saja. Macet, apa semua gitu. Saya dibawa ke Dufan. Wah, zaman itu ya. Nama juga anak-anak. Dibawa ke Dufan. Itu saya melihat mata saya tuh kayak terbuka besar sekali. Wow, ternyata dunia tuh besar sekali gitu. 14 tahun waktu itu. Iya, umur 14 tahun. Betul. Jadi, anak-anak tuh, itu tante saya waktu itu, untuk ukuran orang Indonesia tuh berada. Nah, yang lucu, saya di keluarga, itu saya nggak tahu kalau kita tuh kategorinya berada. Karena saya punya bapak tuh pelitian minta ampun. Bapak tuh bilang, eh, kira uangnya tuh saya tanam di belakang pohon kah kalau kita mintain uang. Saya harus bikin proposal. Dan waktu ke Jakarta itu berarti merantau ya? Merantau. Sendiri ya? Merantau sendiri. Jadi, saya ke Jakarta, tante sepupu saya pada ajak ke Dufan. Dan saya senangnya minta ampun. Kita ke Dufan satu minggu bisa tiga kali. Karena saya suka sekali dengan Dufan waktu itu. Terus, saya sudah memutuskan. Saya sekolah di Jakarta. Kita sudah tahu sekolah mana yang akan kita pergi. Dan udah, saya sudah memutuskan. Saya di Jakarta. Nah, ada tante yang suaminya tuh sekolah S3 di Bandung. Lucu namanya. Nama jalan yang kita akan datangin di Bandung itu jalan cendana nomor satu. Udah kayak presiden. Nah, si tante bilangnya gini. Ayo, kita main-main ke Bandung. Terus, saya bilang, tante, saya sudah mau sekolah di Jakarta. Saya dekat sama sepupu dua perempuan. Saudara saya laki-laki semua. Kakak laki, dua adik laki semua. Jadi, pas ketemu sama sepupu dua perempuan. Dengan senang hati. Saya bilang, oke. Kita tuh bikin sesuatu yang girly stuff. Kita ke salon, kita main ikut, kita kerimba. Jadi, saya sudah memutuskan. Oke, saya sekolah di Jakarta. Terus, tante bilang begini. Ayo, ke Bandung saja. Saya bilang, tante, saya sudah memutuskan. Saya akan sekolah di Jakarta. Iya, tahu. Datang aja main-main ke Bandung. Begitu saya meninjakan kaki di jalan cendana, langsung saya jatuh cinta sama Bandung. Karena pohon-pohonnya. Pohonnya besar. Warnanya tuh dark, coklat. Hampir kehitaman. Waktu tuh habis hujan. Jadi, kelihatannya lebih gelap lagi. Terus, itu jalan cendana ya. Sampai sekarang tuh masih ada pohon-pohon itu. Itu jalannya gak besar. Gak seperti Jakarta besarnya. Macet, tapi gak semacet Jakarta. Walaupun sekarang jalan dagu, sekarang macetnya. Minta ampun. Terus, pohon-pohonnya tuh rindang. Hampir ketemu. Satu sama lain di ujungnya. Terus, karena baru hujan. Itu bersih. Dan daunnya tuh hijau berkilap-kilap. Saya langsung bilang, Tante, saya mau sekolah di Bandung. Akhirnya sekolah di Bandung. Ada sekolah di Bandung. Sampai lulus SMA. Sekolah di Umpad. Selesai. Ada yang temen. Sambil sekolah waktu itu saya ada bisnis. Di Bandung itu kan terkenal sama, di Jawa Barat itu terkenal sama, apa namanya, bahan-bahan kulit dari Garut. Oke. Jadi saya sama temen-temen waktu itu sempat bikin usaha. Jadi di masa SMA ibu sudah? Enggak, di masa SMA di kuliah. Oh, sorry. Sambil kuliah, sambil kuliah. Jadi setelah lulus SMA itu lanjut kuliah, kuliah di? Di Umpad. Di Pajajaran. Waktu itu masih jalan di Patiukur. Semuanya masih di situ ya. Sekarang udah terbagi-bagi ya. Di Jatinangor kalau nggak salah yang paling besar. Berarti masa remaja ibu hingga kuliah, itu semua dilakukan di Bandung. Itu saya merasa cocok banget ya di Bandung ya. Untung aja saya di Bandung loh, bukan di Jakarta. Karena sama temen-temen SMA itu kita, temen SMA, temen kuliah, kita tuh aktivitasnya tuh arum jeram, hiking, dan Bandung tuh pas buat itu. Jadi cocok banget kalau saya jadi, kayaknya saya nggak bisa melihat diri saya untuk jadi orang Jakarta tuh saya nggak bisa. Jadi Alhamdulillah tuh, itu ya, subhanallah kita bilang, kita bikin rencana Allah yang menentukan gitu. Saya sudah bilang, saya sekolah di Jakarta. Saya sudah bikin keputusan itu. Dan keputusan semua ada di tangan saya. Untuk umur segitu, saya ambil keputusan. Saya sekolah di Jakarta. Terus ternyata, dan nggak ada yang bisa ganggu saya punya keputusan. Itu karena mereka tahu, kalau saya sudah bikin ini, saya sudah niatnya seperti ini, nggak bisa diganggu-ganggu lagi gitu ya. Tante juga pendekatannya bagus. Tante yang adiknya mama yang satu lagi. Kalau yang di Jakarta kakak yang ini adik. Tante bilang, lihat aja Bandung kan, nggak apa-apa main-main aja. Aduh, memang betul. Untung aja saya di Bandung. Bukan bilang, dibilangnya mama kota sekarang. Kalau orang Papua bilang mama kota. Ada yang lagi di Jakarta sekarang, bilangnya gini, aduh mama kota memang jahat. Lebih jahat dari mama tiri gitu. Saya bilang, makanya kebiak saja. Biak itu tidak macet. Oke. Jadi diumpat kuliah. Iya. Kemudian, kita waktu itu, Bagaimana selalu bisa sampai? Saya tuh ikut pameran banyak-banyak banget pameran yang saya ikutin. Berapa tahun? Berapa tahun? Itu dua tahun. Usai kuliah atau? Nggak, sambil kuliah. Sambil kuliah, terus, saya mulai keluar negeri, itu waktu pas masih kuliah. Karena paham berkeputusan harus keluar negeri. Nggak juga. Itu semuanya tuh jalan Tuhan. Nggak mungkin saya bisa planning apa yang terjadi itu seperti demikian, itu nggak mungkin saya planning. Kayak saya planning betul-betul, saya akan kuliah, saya akan sekolah di Jakarta. Ternyata, Allah ganti. Allah mengubah plan. Sama dengan, jadi kayak tadi saya bilang ya, saya nggak mungkin, orang bugis, orang bugis, itu kerasnya minta ampun. Saya mau belajar mobil aja nggak boleh, karena takut terjadi apa-apa sama saya. Bagaimana kalau saya bilang minta uang ke luar negeri, itu tuh nggak mungkin, mustahil. Nah, saya usaha waktu itu sama teman-teman, itu jualan jaket kulit. Dari hasil penjualan itu, yang saya pakai untuk jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia. Soalnya dari Singapura ke Malaysia sudah dekat. Dari Malaysia, Singapura, Thailand sudah dekat. Jadi akhirnya, kumpulin uang sedikit. Misalnya, pasti kurang. Waktu itu kan masih muda. Jadi, kita tuh yang backpacker, nggak peduli makannya atau makan apa. Indomie nggak peduli, pokoknya yang penting harus sampai ke Thailand. Padahal judulnya apa? Saya mau makan duran di Thailand. Waktu itu kayak gitu. Itu tuh niat banget. Dan alhamdulillah, mama mendukung. Apapun yang saya lakukan, itu mama tahu. Apapun itu. Semua beliau tahu. Karena saya pikir, bapak saya kan suaminya mama. Kalau ada apa-apa, yang penting ada mama yang backup. Suami istri, kalau ada apa-apa, itu saya di luar tanggung. Menti mama sudah dukung dulu. Nah, apapun yang saya lakukan, itu pasti mama tahu. Jadi, misalnya, untuk biaya ke luar negeri, itu nggak murah. Tapi saya sudah budget gitu ya. Makan pop mee tiap hari. Cari hotel yang ada sarapannya. Yang nanti kita masukin. Sampai saya ke Belanda waktu itu. Saya ke Belanda, dan dari Belanda ke Paris. Itu semua dari uang-uang seperti begini ya. Tapi ya, juga termasuk dengan malakin sekupu gitu ya. Malakin tante-tante. Tolong dong, saya mau ke sini. Saya ada uang segini. Bisa tambah-tambah kah gitu. Ini bapak saya dulu ngajarin. Okumasi SMP, SMA. Kalau saya meminta uang, harus bikin proposal. Jadi, saya bikin proposal. Dan selalu proposal saya itu, low budget. Akhirnya saya tahu. Bapak saya ajarin. Kalau bikin proposal, harus ditambahin 10% atau 20%. Jangan terlalu rakus. Dan itu, bapak saya bilang, itu bikin seperti itu. Karena nanti ada pengeluaran-pengeluaran yang kamu nggak tahu saat itu. Ternyata ada. Dan selalu seperti itu. Akhirnya, saya udah tahu budget saya mau ke sini, ke sana, itu berapa. Nanti saya minta sama tante, sama sepupu-sepupu. Saya mintain. Dan Alhamdulillah, dari mulai awalnya ke Singapura, itu saya pakai kapal laut. Ekonomi kelas. Dari Jakarta ke Batam. Dari Batam pakai ferry ke Singapura. Waktu itu sama sepupu. Tujuannya? Jangan-jangan aja. Karena waktu itu kuliah ya. Kayaknya senang aja gitu. Saya udah ke Singapura. Cuma buat begitu aja. Karena dulu waktu saya lahir, waktu saya di Vakfak. Oh jangan salah, saya punya masa kecil di Vakfak itu heboh banget. Di belakang rumah ada biawak. Yang saya sama teman-teman, sama tetangga semua, dari ujung sampai ujung, itu main petak umpet itu di belakang. Pas kita lagi dalam gua, tau-tau gue biawak keluar. Itu main. Saya punya masa kecil itu kayak begitu. Main layangan, main. Semua permainan yang anak laki-laki tuh saya mayankan semua. Jadi bisa saya bilang, masa kecil saya tuh bahagia. Sangat. Masa kecil itu saya bahagia. Karena apa? Orang tua kami, membiarkan kami main sampai yang paling jengkel tuh kalau udah aduan maghrib kita disuruh pulau. Itu paling jengkel sekali. Karena kita lagi seru-serunya main, oh pernah-perluar yang masih itu ya? Iya, gitu. Tapi, begitu ada guru maji datang, langsung kita pura-pura sakit lah. Pura-pura sakit perut, sakit kepala. Itu tuh kita alami semua. Pas guru maji yang tadi saya bilang kantor penda, kantor penda, tiga susun begini. Itu guru maji kita sudah lihat dari jauh-jauh sekali sih. Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz datang langsung kita bikin acara. Aduh, aduh mam, kayaknya gak bisa nih. Lagi sakit. Pokoknya segala macam sakit. Nanti mamat ya, semangat. Gak, gak bisa. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz gak datang, oh kita main sampai maghrib. Sampai azan sudah kedengaran, baru kita disuruh pulang dan kita sebel gitu karena harus pulang. So anyway, that's my childhood. Itu kenapa saya dari fak-fak pergi ke Timika, dari Timika jadinya di Bandung. Dari Bandung bisnis bisnis jaket kulit. Uangnya saya pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Yang senang aja gitu ya. Bisa bilang sama teman-teman, iya saya udah ke Singapura, udah ke Tanah. Singapura pulang, nanti kumpulin duit lagi, habis itu kemana lagi. Lantas bagaimana ceritanya sampai bisa sampai ke Amerika dan menetap dan lain sebagainya. Nah ini, itu kan kalau ini agak serius. Tapi lucu juga sih sebenarnya. Saya boleh dibilang paling cepat lulus. Jadi orang lain biasanya 5 tahun, saya tuh sebenarnya 3 tahun setengah udah bisa lulus. Tapi gak dibolehkan karena terlalu kelihatan kalau ada salah, ada yang salah di sistem kalau 3 setengah tahun udah selesai. Nah itu waktu itu saya sebel, karena saya tuh sempat sebel sama adik saya yang kuliah di Belanda. Tadinya harusnya saya kuliah di Belanda sama adik saya. Oh sorry, sorry, sorry. Di Australia sama adik saya. Tau-tau dia banting setir ke Belanda gak bilang-bilang saya. Itu memang jalan Tuhan seperti itu ya. Jadi waktu itu tuh kemarahan saya tuh karena saya gak bisa keluar negeri. Itu saya lampiaskannya tuh ke yaudah saya gak bisa keluar negeri saya jalan-jalan sendiri. Saya gak bisa punya uang, saya adakan uangnya. Seperti itu waktu itu. Apakah pengalasan orang tua mungkin tidak mempersingat? Anak perempuan gak boleh ngapa-ngapain gitu. Kalau ibu saya, ibu saya waktu saya di 11-12 tahun ngebiarin saya pergi dengan mama, mama saya biarin saya mau mungkin ini karena ibu dulu waktu kecil juga cukup bandel. Tuh gue banget, bandel banget. Bandelnya minta ampun. Makal minta ampun. Makanya kalau teman-teman saya yang di Amerika bilang begini, aduh anak saya nih kok dia gini-gini-gini. Terus saya bilang, kalau lihat anaknya seperti ini, saya bilang mereka ini malaikat dibandingkan dengan saya. Saya sudah tahu saya punya masa kecil seperti apa dan saya baik-baik saja. Alhamdulillah saat ini teman-teman punya anak juga insya Allah baik-baik saja. Ya saya bilang begitu karena saya tahu saya punya nakal, saya punya badung kayak aku itu saya tahu sekali. Yang alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya ada kategori di mana orang tua bisa mencontren ya kamu bukan anak saya lagi itu bisa gitu. Saya tuh nggak bisa masuk ke kategori itu alhamdulillah saking nakalnya minta ampun. Itu untung aja ya itu betul-betul yang namanya Tuhan kasih apa mercy ya mercy ke orang tua kasih sayang orang tua ke anak gitu ya. kalau nggak mungkin kalau ada opsiin untuk ya kamu udah bukan anak saya lagi itu saya bisa masuk ke kategori itu. Jadi saya saya tadi bilang ya saya tuh bahagia masa kecil bahagia nakal minta ampun. Saya tuh pernah dipukul pakai kayu pakai kayu loh sama bapak. Tapi pas udah besar gini alhamdulillah masih hidup ya saya bilang penakan saya dicubit sama maminya. Terus bapak saya bilang begini tuh anak itu nggak boleh dicubit kasihan. Terus saya bilang begini saya bilang saya pernah dihajar pakai sapu. Terus bapak langsung bapak itu bingung ya. karena udah lupa pastinya tunggu dulu ya satu kali tuh saya bilang kayaknya dua kali deh tapi yang parah banget tuh satu gitu saya bilang ini waktu beliau umurnya masih belakangnya masih satu tahun yang lalu atau satu setengah tahun yang lalu masih covid lagi. Terus bapak bilang begini oh bapak ingat coba bapak sekarang tanya lagi kamu tuh bapak pukul itu like are you deserve that? kamu harusnya memang dipukul nggak? Saya bilang iya memang maksudnya saya dipukul karena kalau saya nggak dipukul waktu itu saya akan saya akan anggap itu nggak serius. Saya naik angkot dengan teman-teman perempuan SD ke Wagum itu kalau ke Wagum itu macam kalau dari sini ke Bia Utara tempat-tempat sepi gitu hilang nggak sih? pakai baju seragam SD itu pergi apa? coba pergi ambil orang punya talah itu baru baju-baju putih semua jadi kena noda-noda saya pikir saya dimarahin karena baju putih kena noda saya baru mengerti setelah dewasa kenapa saya dihajar dan memang waktu itu memang perlu saya dihajar kalau nggak itu nggak masuk saya punya otak dan sejak itu saya memang udah nggak kenal lagi naik angkot sendiri ke Wagum waktu itu bukan main anak-anak teman-teman anak perempuan semua hikmah dari kerasnya orang tua pada saat itu kan hari ini oh saya benci orang tua saya saya benci banget waktu itu rebel hari ini kan berbeda itu malah sekarang dirindukan sangat dirindukan oke kita kembali ke yang tadi kenapa sampai Bia Utara Amerika oh iya itu doa doa itu doa saya selalu bilang sama teman-teman saya dan ini untuk mengingatkan saya sendiri juga dan betul-betul ini penting sekali untuk saya yang mengingat kalau kita bikin doa kita minta ke Allah doanya masih spesifik sabar dulu maksudnya ibu pengen ke sana dan berdoa begitu maksudnya oh nggak jadi saya minta sama Allah jadi tadi yang saya bilang saya kuliah itu harusnya 3,5 tahun udah selesai maksimal 4 tahun tapi saya dibatasi nggak bisa saya nggak dibolehin selesai dalam waktu yang cepat karena bakal ada sistem yang salah jadi dosen saya justru bikin supaya saya nggak lulus dengan cepat saya punya skripsi ditunda-tunda mama saya yang mau alaf mama saya justru yang ngajakin waktu itu yuk kita umrah keluarga terus ya sama juga anak remaja saya pikir itu umrah naik haji itu kan buat orang tua nanti aja deh kalau saya udah umur 60 65 70 deh biar udah mendekat-dekatin umur siapa tau saya keliang lahat minta maaf sama Allah semoga semuanya dimaafkan dan saya masuk surga dengan aman itu rencana saya begitu tapi pas mama bilang umrah saya bilang umrah sih ngapain sih umrah kalau dulu zaman itu umrah itu bukan seperti sekarang jalan-jalan umrah itu betul-betul kamu uibadah waktu itu ya dalam benak saya dan kebanyakan orang untuk umrah itu seperti itu terus mama bilang begini umrahnya umrah plus plus apa tuh saya fokusnya ke plusnya plus ke Mesir tur Eropa dan ke Mesir nah itu sih punya mau-mau bukan umrahnya jalan-jalannya jadi niat saya itu jalan-jalan terus orang-orang bilang kalau mau umrah tuh kalau mau pergi ke tanah haram itu ke Masjidil Haram kita mesti tanyain minta maaf kalau kita ada kesalahan dan pasti ada kesalahan ke orang-orang terus tanyain kalau ada yang mau dititip doa padahal lucu ya sebenarnya doa tuh gak perlu dititip tapi ya karena ini tempat sakral yang dipercaya oleh umat muslim jadi ya kita bawain orang punya doa siapa tau dikabul gitu kan disitu lebih 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 mujarak kalau daripada kita minta di rumah gitu so niat saya jalan-jalan kedua saya mau minta supaya skripsi saya dilancarkan itu saja terus teman-teman semua saya tanyain mau dititip apa saya tulisin satu-satu gitu ya semua rata-rata tuh karena sudah mau di akhir-akhir kuliah enteng kerja dan enteng jodoh semua laki-laki dan teman saya manjakan laki-laki semua semua pada bilang gitu jadi saya tulisin namanya sesuatu-satu ada yang belum saya temuin misalnya kerjaan jodoh ya oke kerjaan kerjaan jodoh ya ada yang tambahin apa calon mertua baik ah ini calon mertua baik itu semua saya tulisin dan waktu di Mekah saya bacain satu persatu satu persatu semua saya bacain jadi dimanapun yang ada kesempatan harus ada kesempatan setelah apa sholat itu saya bikin supaya semua nama teman-teman itu saya sebutin satu-satu dan apa yang mereka minta satu-satu setelah semua nama-nama teman selesai baru saya bikin saya punya doa sendiri nah salah satu doa saya itu saya ada lima doa yang yang saya betul-betul minta semua please please tapi karena kita ngomongin kenapa saya ada ke luar negeri itu salah satunya saya minta saya benci bahasa Inggris saya gak suka bahasa Inggris paling gak suka bahasa Inggris saya gak suka bahasa makanya saya di Bandung lama itu saya gak gak tau bahasa Sunda gitu orang ngerti saya ngerti orang bicara saya ngerti tapi saya gak ngerti saya bisa gak gak bisa ngomong saya cuman tau supaya saya tau kalau ada yang ngomongin saya saya mengerti cuman itu aja nah salah satu doa saya itu saya minta itu selain jodoh itu punya ada lima yang dua yang dua paling kuliah termasuk gitu ya saya minta kalau saya mau tinggal karena saya sering keluar saya sudah sudah sering keluar negeri sejak waktu itu tapi di seputaran AS Tenggara seputaran AS Tenggara oke saya minta ke Allah saya minta ya Allah please tolong kasih saya tinggal di suatu negara yang berbahasa Inggris tapi bukan tempat yang saya kunjungi untuk saya pulang tapi saya mengerti budaya mereka saya mengerti bahasa mereka saya mengerti latar belakang kehidupan mereka itu doa saya seperti itu dan akhirnya proses seperti apa sampai pada akhirnya oke oke saya balik ke empat kuliah itu masya Allah berarti sementara kuliah lagi kuliah nih orang tua ngajak umroh dan di momen itu ibu berdua dan meminta salah satu hal yang tadi ibu sempat ceritakan minta jodoh disitu itu semua jodohnya tuh saya ini loh rinci banget semua doa yang saya minta pada saat itu itu saya rinci nah ini jadinya mengingatkan saya kembali bahwa apa-apa yang saya lakukan untuk ke depan insya Allah nanti saya harus minta ke Allah dan saya harus mintanya detail itu harus bahkan urusan garam sekalipun betul sekali saya harus mintanya detail jadi ini Alhamdulillah ini cerita ini mengingatkan saya terhadap doa saya dan saya tahu sekarang apa yang mesti saya lakukan saya harus mintanya detail dari situ tante yang ada saya saya sudah ke Belanda dua kali sudah ke Paris ke sekeliling-keliling Eropa disitu sudah dua kali terus tante di Amerika tante tinggal di Amerika ngajakin ke Amerika saya bilang tante Amerika gak ada di saya punya bucket list gak ada saya males cuma lihat gedung malas gitu ngapain gitu cuma lihat saya lihat waktu itu di film-film orang kehidupannya bebas saya bilang saya lebih suka ke ke Belanda saya lebih suka ke Eropa daripada ke Amerika tante bilang nah ini lucu banget bertolak belakang tante yang di Jakarta waktu saya musimnya SMA di Jakarta itu yang ada di Amerika tapi sekarang saya pindah saya pergi ke Bandung ngikutin tante yang di Bandung nah sekarang tante yang di Jakarta ada di Amerika tante bilang begini namanya juga jalan-jalan karena tante tahu saya gak mau ke Amerika itu saya males gitu gak mau aja buat saya Amerika itu gak ada karakternya saya mau pergi ke tempat yang ada karakternya Eropa buat saya lebih berkarakter daripada Amerika Abu Dhabi Saudi itu yang lebih berkarakter Maroko itu yang saya suka gitu yang autentik buat saya Eropa lebih autentik daripada Amerika ya karena Amerika kan orang Eropa semua nah dari situ eh malah tinggal ketemu jodoh gitu ceritanya kenapa bisa ketemu jodoh ketemu jodoh itu berarti kerja kerja awalnya cuma jalan-jalan awalnya cuma jalan-jalan berapa lama itu prosesnya lama itu itu saya sempat balik-balik dulu ya Amerika Indonesia dulu karena kan visa itu ribut banget tapi alhamdulillah itu gak seribut Indonesia sebenarnya di Amerika tuh karena Amerika tuh menerima imigran mau mencari orang sebanyak-banyaknya untuk tinggal di sana itu begitu jadi sampai hari ini tapi sekarang karena sudah banyak imigran jadi lebih lebih dipersulit lagi prosesnya tapi tidak sesulit Indonesia untuk menjadi tapi ya kita kan manusia di Indonesia terlalu banyak gitu ya ngapain kita terima imigran dari luar gitu itu sih orang sudah terlalu banyak kecuali imigran yang mau tinggal di Papua itu lain lagi gitu ya Papua masih besar gitu tapi kalau di Pulau Jawa Pulau Jawa sudah mutenggelam terlalu banyak jadi itu prosesnya begitu sampai akhirnya kata Alhamdulillah ketemu sama Ahmad dan waktu itu saya tahu bahwa kenapa saya ada di situ itu karena doa saya Alhamdulillah Allah kabulkan tapi saya tahu bahwa doa saya itu ada limitnya saya bilang seminta sama Allah suatu saat saya kembali lagi ke Indonesia saya nggak tahu itu berapa lama apa itu 3 bulan 6 bulan 1 tahun saya itu nggak ada nggak ada mas saya nggak tahu planningnya Allah itu gimana tinggal awalnya cuma jalan-jalan kemudian akhirnya bekerja sering bulat-balik Indonesia Amerika akhirnya menetap dan menikah setelah menikah dengan Ahmad itu itu lucu ya waktu saya bilang sama waktu saya ketemu dengan Ahmad saya bilang sama berarti satu ini satu tempat kerja oke kita salah tempat kerja dulu kita kerjanya di Hilton Ahmad di accounting saya di guest services jadi dengan bahasa Inggris yang terbatas sangat terbatas sampai dulu tadi kan Ibu ngomong bahwa Ibu tidak begitu suka dengan bahasa saya nggak suka berarti sama sekali tidak tahu bahasa Inggris waktu masuk ke Beringinan kita belajar bahasa Inggris itu kan di sekolah pastilah Bang Rahmat kan pasti belajar ya ini kursi musik ini itu kita semua belajar bahasa Inggris di sekolah kita kan semua belajar bahasa Inggris tapi terbatas tapi kita bukan untuk belajar untuk ngomong gitu oke kita punya guru aja hanya untuk mengetahui hal-hal terbentusan kayak gitu cuman supaya kalau kita di ulangan kita bisa nggak merah nggak c nilainya cuman begitu aja dan kehidupan Ibu di Amerika sangat membantu maksudnya untuk jadi saya encourage anak muda gitu ya untuk pergi ke Amerika untuk menanggung jadi itu ceritanya kenapa saya ada di Amerika dan ketemu dengan Alhamdulillah Ahmad jadi yang satu hal yang mau saya sampaikan disini anak muda sebaiknya merantau anak muda sebaiknya merantau itu mungkin Bang Rama sendiri anaknya udah merantau ya Masya Allah itu harus biarkan mereka terbang supaya mereka ada kerinduan untuk pulang ke rumah itu penting sekali untuk anak perempuan itu akan sangat sulit untuk dibiarkan merantau karena waktu itu saya sama bapak saya sempat nggak ngomong 2 tahun karena karena saya merantau dan saya berisi keras untuk ada di sana tapi Alhamdulillah di masa-masa akhir itu setelah menikah justru saya lebih dekat lagi dengan Almarhum setelah menikah itu saya yang tadinya ribel begini sama Almarhum justru setelah mengenal setelah saya punya suami saya jadi mengerti lebih mengerti sosoknya Pak Busli itu seperti apa yang tadinya bapak tuh orangnya begini saya orang begini bapak banting pintu saya ikutan banting pintu kan nggak nyambung ya gitu ya sedikit yang ingin saya ceritakan dari ibu adalah keputusan besar untuk akhirnya bersama suami kembali ke Indonesia dan tempat atau kota pilihan ibu beserta suami ini adalah biak apa yang nggak disuka ya sama biak seperti ini oke mungkin karena punya aset yang ditinggalkan kita udah cobain saya udah coba menadu makasar sebelum ke biak sebelum ke biak saya udah coba saya udah coba mana yang paling pas gitu yang karena ibu dari menadu keluarga banyak disana dan saya besar tuh kita celebrate Natalan tuh sama dengan kita celebrate Idul Fitri sama gitu jadi buat saya level Natal sama level Lebaran tuh rame nya sama apalagi waktu di Fak-Fak kita di Fak-Fak itu bukan main loh kerukunan ya mudah-mudahan sampai sekarang kita Lebaran itu satu kota Lebaran cuma seorang orang Kina semua satu kota Natal kita semua masih terjadi sampai hari tapi saya haram mudah-mudahan masih seperti itu nah itu yang saya gak temukan waktu kita di Jakarta atau kita di Bandung gak seperti itu menadu maupun di Makasar dan ibu ketemu itu disini saya menemukan itu disini mungkin saya memang bukan karena ada aset disini ya itu salah satu itu pasti itu pasti ada tapi gak menurut kemungkinan kita juga ada aset di Makasar kita ada aset Alhamdulillah tapi panggilan itu selalu kebiak ini yang orang bilang once you leave by the water you always want to be by the water setiap kali kita tinggal di dekat laut dekat air sungai dan selalu kita gak bisa jauh-jauh lagi dari air jadi kita merasa biar kita rumah biar kita rumah biar kita rumah oke mudah-mudahan segala macam untuk upaya dan ikan yang dilakukan oleh ibu Ili dan suami kedepannya dimudahkan dengan Allah banyak hal sih sebenarnya yang ingin saya ceritakan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bersama Mr. Ahmad yang akan cumpulkan Oh, Ahmad lebih banyak punya cerita lagi insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan oke teman-teman sekalian itu tadi Ibu Yulia Busri mudah-mudahan dapat menginspirasi sedikit cerita selamat menikmati